burungnya gede banget sih ini gak tau bakal masuk ke tongga guys liat ya ini ularnya oh oh terlihat tuh kita makan ya dia bisa nangkap ini office nya ada di deket warga ya tuh rumah warga tiba ada ular tuh ini nih jadi makan lebih banget gila ukurannya saya juga sampe kaget ini baru saya baru dicu ular pucuk segede gini kita ikutin aja ya dia makan saya gak akan ganggu kemana makanannya kira kira habis atau engga itu burung gereja gede banget kan tiga kali lipat ukuran badannya ya itu ukuran gereja nya tapi ular bisa melebarkan rahang mulutnya sampe sepuluh kali lipat kita liat apakah burung gereja bakal masuk atau engga ya ini bukan real bukan settingan ya saya baru bangun tidur tuh ini rumah warganya ini di pohon kayak gini nih liatin lagi ya emang masih banyak ya disini jenis pucuk atau ayatola prasina masih sering ditemukan disini anakannya juga saya sering nangkep disini ya cuma kalo untuk ini nih udah indukan kayaknya udah tua ya ini udah dewasa gitu ukurannya hampir 1 meter setengah udah di atas itu tuh kita liat lagi ya ini momen langka saya beruntung sekali bisa mendapatkan momen ini ya kita liat wah rahangnya melebar ya temen temen ular ketika makan tuh rahangnya melebar kayak gitu wah sumpah ini excited banget saya baru melihat ular di alamnya makan ya temen kayak gini nih langka nih langka banget untuk jenis yang satu ini dia memiliki bisa rendah temen temen jadi gak berbahaya buat manusia tapi untuk hewan lainnya itu cukup mematikan contohnya itu burung itu langsung mati langsung pingsan ketika diigit oleh ular itu saran saya kalo ketemu ular ini dibiarin aja lah kalo gak ngeganggu gitu ular ini gak terlalu agresif karena badannya yang panjang ya jadi dia juga gak gak lincah gak kayak ular ular tanah atau ular pohon yang lain itu cenderung pendiem ya awannya bagi ini keren banget lokasinya kayak gini temen temen sumpah ini bukan settingan tuh ini ada disini mungkin mau menyamperin pawak seperti proses yang tadi ini kira kira masuk gak nih temen temen aduh bisa diliat ya udah pasrah ini burung udah mati kayaknya dia salah satu cara untuk memakan mangsa-mangsa yang besar gitu dia mengatur nafasnya ya makanya kenapa makanya kenapa ular itu makannya lama karena dia harus membagi udara dan perutnya gitu kita lihat kebawah ya dia keberatan mungkin kita lihat dia bisa makan gak ini kenapa saya biarin temen temen kenapa bukannya saya gak kasihan sama burungnya ya tapi ini udah menjadi hukum alam temen temen kalau ekosistem dari yang udah diciptakan oleh Tuhan ya memang harusnya seperti ini burung dimakan oleh ular dan ular biasanya dimakan lagi sama burung tapi burung elang ya burung yang lebih besar maaf kalau kurang fokus ini agak susah saya simuling pager buat dapetin view ini nih badannya temen temen yang penasaran nah peran badannya ya oh udah semut merah wah ini deket banget gila oh semutnya ganggu ya ganggu tuh semutnya temen temen uh ngamuk ngamuk wah 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 wow ular ini terganggu temen temen tergera semut yah semutnya ganggu nih temen temen dibawa ke atas makanannya temen 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 terlihat nggak temen temen tuh ularnya lagi bawa burungnya ke atas ya temen temen dia masih berusaha buat makan burungnya ya gila 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 dibawa ke atas dibawa ke atas temen temen mau dibawa kemana itu burungnya saya nyari posisi lagi mungkin dia agak stress juga ya dengan adanya saya ini sih berusaha makan ya saya bakal rekam terus sampai beres makannya saya penasaran ini kira kira bakal tertelan atau nggak tapi feeling saya sih tertelan ini bakal masuk maaf kalau videonya kurang fokus ya temen temen karena ini pun saya penuh perjuangan buat merkannya saya naik naik lagi ini sambil duduk aja temen temen ya bangunnya dan beres dan temen temen makin kebawah ya ularnya wuhh wuhh pangin goyang juga pasian dia lagi makan kayaknya keberatan gak bakal masuk ya temen temen ya disini banyak anak anak juga lagi pada main kok ada sawung-sawung hujan mulai turun teman-teman nih ularnya udah mulai masuk setengah ya udah mulai masuk ke badannya saya update lagi nih tuh motifnya kayak gini teman-teman untuk larut kucuk tuh ya kalau lagi mengembangkan badannya keluar warna putih-putih ya jadi cantik banget Oke kita update ya sekarang badannya udah makan setengahnya badan si burungnya bisa lihat ya udah kemakan setengahnya tuh di dalam lehernya udah kemakan setengah ya nanti kita update lagi kalau dia udah selesai makan oke teman-teman tadi saya tinggal mandi dulu ya karena ularnya emang lama makannya ya terutama karena ukurannya enggak sesuai sama ukuran badannya gitu jadi dia bakal lama buat makan makanannya ya dan kita lihat ularnya lagi kehujanan ya saya terpikir untuk evakuasi sih dan dia agak kesusahan juga saya bakal evakuasi mungkin ya ularnya terlihat saya akan pindahkan ularnya ke dalam kandang yang saya punya karena hasilnya juga kalau ada di situ dia kehujanan saya akan coba evakuasi dari hai hai kecil lainnya Ulernya malah naik ke atas ya teman-teman, kalau malah sekali saya nggak bisa nanyakin ke kalian, nggak bisa evakuasi ulernya tadi saya agak susah juga ngeliatnya karena hujan deres ya, nggak kelihatan gitu, karena sewarnanya samar-samar ya menyatu dengan pohon-pohon yang lain, ularannya hijau, jadi tadi saya ambil bagian badannya dan sayang sekali ularnya mulai muntah ya teman-teman ini yang dibuntah ini ya, burung gerejanya, sudah kemakan setengahnya, sudah mulai busuk ya, terbukti ya, untuk hewan lain ini beracun sayang sekali ularnya nggak dapet ya, naik ke atas sana, atas pohon yang paling ujung ya, udah nggak kelihatan, sayang sekali kita nggak bisa nyaksiin ularnya makan sampe selesai ya karena tadi sebenarnya saya pengen nolongin, tapi malah dimuntahin lagi makanannya, dan saya juga merasa bersal kangguin dia gitu ya, seharusnya dia masih bisa makan like, komen, dan share kalau menurut kalian konten ini menarik salam mustari